Pemisah Anda masih bersama kami dalam berita TVMU. Presiden Jokowi Dodo berjanji akan mengundang para petani, pengusaha beras, dan penjual pupuk untuk diundang ke istana Presiden usai penyelenggaran pemilu tanggal 17 April mendatang. Hal tersebut disampaikan oleh Jokowi dihadapan ribuan peserta acara Selaturahmi Presiden Publik Indonesia dengan gabungan kelompok tani dan pengusaha beras Indonesia sejauh tengah di Seragen, Jawa Tengah. Dalam acara, Presiden Republik Indonesia dengan gabungan kelompok tani atau GAPOKTAN dan pengusaha beras Indonesia atau Perpadi sejauh tengah di Golponorogo, Seragen pada Rabu 3 April 2019, Presiden Jokowi Dodo berserta Ibunda Iryana Jokowi Dodo melakukan dialog dengan para petani dan pengusaha beras Indonesia di Seragen, Jawa Tengah. Dalam acara tersebut, Presiden Jokowi berjanji untuk mengundang petani, pengusaha beras Indonesia, dan penjual pupuk untuk datang ke istana. Mereka akan dipertemukan produsen pupuk, bulok, dan perbankan untuk meningkatkan hasil pertanian. Menurut Jokowi, banyak petani dan pengusaha beras belum menggunakan teknologi yang bisa meningkatkan hasil panennya. Salah satunya, teknologi pengeringan padi dan kemasan padi. Tidak adanya dana, menjadi penyebab utama petani masih menggunakan cara lama dengan menjemur padi yang membutuhkan waktu yang lama dan tergantung dengan musim. Dengan mempertemukan produsen, konsumen, dan perbankan secara langsung, diharapkan masalah bisa segera teratasi. Jokowi tidak ingin masalah yang sudah bertahun-tahun tersebut tidak juga selesai. Nanti akan saya atur setelah 17 April untuk bertemu dengan bank agar ada pinjaman bank sehingga seluruh penggirngan padi ini memiliki dryer. Ini penting sekali. Bukan hanya untuk urusan padi, tapi urusan jagung juga bermasalah. Nah, kualitasnya turun gara-gara apa, hanya dijemur, tidak masuk ke dryer. Ini sudah kita lami bertahun-tahun masa mau kita terus-teruskan. Ini jamannya sudah modern kayak gini, penggilingan ada dryernya. Sehingga setiap saat hujan kayak apapun, yang naik gabak, yang naik jagung itu bisa masuk ke mesen pengering. Setuju, Pak Tuan? Yang setuju, tunjuk jari. Oke, berarti setuju semuanya. Oke. Yang kedua, juga mesin kemasan. Kalau bisa juga yang namanya di penggirngan padi itu tidak ada mesin kemasannya. Penting sekali. Sehingga keluar dari mesin itu sudah dalam bentuk kemasan-kemasan yang siap dijual atau siap dipakai sendiri. Jadi, mesin kemasan juga tidak mahal, packaging itu tidak mahal. Jadi, semuanya nanti ada tulisan semuanya di Seragen. Misalnya ada merek, diberi merek apa. Selain masalah peningkatan teknologi pertanian, Jokowi juga akan membahas masalah ketersediaan pupuk. Sebab, banyak petani yang merasa sulit mendapatkan pupuk, sedangkan produsen pupuk mengaku jika stok pupuk masih melimpah. Larasati memberitakan dari Solo, Jawa Tengah.